Siwaket hitam jilid 1. Seng waktu berlalu amat cepatnya, tanpa terasa oleh siapapun juga. Segala sesuatu ikut berputar, dan hanyut dalam aliran waktu, yang terus bergerak maju tanpa ada kekuasaan yang dapat menghentikannya. Tak terasa, 20 tahun telah lewat dan mari kita menjumpai kembali pasangan-pasangan para pendekar perkasa dengan keluarga mereka itu. Di lereng Gunung Bongkesan terdapat sebuah dusun yang disebut Pek Asetsun atau Dusun Pasir Putih, karena di dusun ini memang terdapat banyak sekali pasir yang keputih-putihan dan mengkilap bagaikan perak apabila tertimpa sinar matahari. Menurut dongengan para penduduk dusun yang telah berusia lanjut, pasir-pasir itu dulu dimuntahkan oleh Gunung Bongkesan itu. Akan tetapi biarpun banyak bagian dusun itu tertutup pasir, namun tanahnya subur sekali karena selain tanah yang baik, juga dari lereng gunung itu keluar matu air Sungai Hon Tiang yang memuntahkan airnya ke Sungai Yang Cek Yang. Oleh karena ini maka biarpun dusun itu hanya ditinggali oleh beberapa puluh keluarga saja, namun nampaknya mereka hidup cukup makmur dari hasil pertanian yang mereka garap secara sederhana. Di tengah kampung Pek Asetsun, tinggal seorang setengah tua yang gagah perkasa dan disegani oleh semua penduduk kampung sebagai seorang pendekar yang baik budi dan dermawan, dan bahkan semua penduduk kampung itu mengangkat dia sebagai kepala kampung mereka. Pendekar ini adalah N.Y.O. Tiang Pek, seorang tokoh persilatan yang terkenal sekali namanya di dunia Kang Ong, karena dia bukan lain adalah murid terkasih dari Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Chai yang namanya telah menggemparkan empat penjuru dunia. Biarpun usianya telah empat puluh tahun, namun N.Y.O. Tiang Pek masih nampak gagah dan tampan. Tubuhnya tinggi tegap dan tindakan kakinya jelas menunjukkan bahwa dia memiliki kepandayan tinggi dan tenaga yang kuat sekali. Di samping kegagahannya sendiri, N.Y.O. Tiang Pek juga mempunyai seorang istri yang bukan orang sembelarangan pula, karena istrinya yang bernama Cho A. Gyok Li ini juga memiliki ilmu silat tinggi, terutama kepandayan ginkangnya, ilmu meringankan tubuh. Karena N.Y.O. Tiang Pek ini adalah murid Song Chuling yang berjuluk Dewi tanpa bayangan, seorang tokoh besar dunia Kang Ong yang namanya sudah membuat bulu tengkuk para penjahat berdiri saking ngeri dan takutnya. Selain pandai ilmu silat biarpun tidak sepandai suaminya, Cho A. Gyok Li juga ahli dalam hal pekerjaan kerajinan tangan, menabuh yang kim dan meniup suling. Hal ini tidak mengherankan, karena sesungguhnya Cho A. Gyok Li ini masih berdarah bangsawan tinggi, yakni dari seorang pangeran. N.Y.O. Tiang Pek hanya mempunyai seorang anak tunggal, maka tidak mengherankan apabila Oli Ing sangat dimanja ayah bundanya. Juga bukan hal yang aneh apabila gadis ini berwajah manis karena ayahnya tampan dan ibunya cantik jelita, serta memiliki kepandaian silat yang luar biasa berkat latihan-latihan yang diberikan dengan sungguh hati oleh N.Y.O. Tiang Pek dan Cho A. Gyok Li. Kepandaian Li Ing dalam hal ilmu pedang demikian maju dan lihai sehingga jangankan ibunya, bahkan ayahnya sendiri di waktu berlatih melawan dia, diam dan merasa kagum karena sukar baginya untuk mengalahkan puterinya ini. Akan tetapi, sebagai seorang yang bijaksana, N.Y.O. Tiang Pek tidak mau memuji-muji kepandaian Li Ing, bahkan sering memberi nasihat demikian. Inji, kepandaian silat yang kau miliki ini masih jauh untuk dapat dikatakan sempurna. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang pandai yang memiliki kepandaian luar biasa. Dulu ketika ayahmu ini masih muda dan sering merantau, tidak terhitung banyaknya orang pandai yang telah mengalahkan ayahmu, maka sikap yang paling tepat ialah merendahkan diri dan jangan menjadi sombong. Oleh karena kesombongan dan pikiran yang menganggap diri sendiri terpandai hanya akan mendatangkan malapetaka belaka, Li Ing merasa tidak puas mendengar ucapan ayahnya ini. Matelumlah, ia semenjak kecil tinggal di dalam sebuah kampung yang hanya mempunyai penduduk paling banyak seratus orang dan semua peh duduk kampung itu menaruh hormati yang tinggi sekali kepada ayahnya dan menganggap kepandaian N.Y.O. Tiang Pek, seakan-akan kepandaian seorang dewa. Hal ini adalah karena dulu ketika N.Y.O. Tiang Pek belum lama tinggal di situ, seorang diri saja N.Y.O. Tiang Pek dengan dibantu Chow A. Giyok Li telah memukul hancur sejumlah besar perampok yang hendak mengganggu kampung Pek, seciung. Kini mendengar bahwa di dunia Kang Ong banyak sekali terdapat orang-orang pandai yang dapat mengalahkan ayahnya, hati darah muda itu merasa tidak puas. Ayah, katanya dengan alis dikerutkan, kepandaian ayah sudah demikian tinggi dan liai, mungkinkah di dunia ini ada orang yang dapat mengalahkan ayah? Siapakah orang itu, ayah N.Y.O. Tiang Pek, tak dapat menahan geli hatinya dan ia tertawa lebar. Li'ing, kau seperti seekor katak di dalam sumur saja, eh, ayah. Benar-benarkah aku begitu buruk hingga kau anggap aku seperti seekor katak? Tanya Li'ing dengan mulut cemberut. Ketawa N.Y.O. Tiang Pek makin lebar. Memang kebahagiaan pendekar ini hanya terletak dalam diri putrinya yang tunggal dan sangat dicintanya, dan darah muda ini pandai sekali berjenaka dan membuat ayahnya tertawa geli. Bukan begitu maksudku, Li'ing kau begini cantik jelita seperti ibumu, masa aku menyamakankah seperti katak? Maksudku ialah bahwa pandanganmu sangat sempit dan pengetahuan serta pengalamanmu amat dangkal seperti pandangan seekor katak dalam sumur yang menganggap bahwa sumur itu adalah dunia satu-satunya di mana tidak ada lain makhluk yang lebih kuat dan berkuasa melebih dia sendiri. Ketahuilah, anakku, di antara pendekar silat, tak terhitung banyaknya yang memiliki kepandayan amat lihai. Di antara mereka ialah Ang Lian Li Hiap si teratai merah yang memiliki ilmu pedang Sian Leong Kiam Sud, seorang pendekar wanita yang menjadi kawan baikku. Sayang sekali kau belum pernah bertemu dengan dia yang sebetulnya menjadi kakak seperguruan ibumu sendiri. Dan di antara pendekar pria, harus disebut bahwa suami Ang Lian Li Hiap yang bernama Lo Chin Hon dan berjuluk Hwee Tian Kim Hong, burung hang terbang ke angkasa, memiliki kepandayan yang lebih hebat lagi, karena dia adalah murid dari Beng San Sian Su, seorang pertapa setengah dewa. Apalagi setelah kedua suami istri mendapat latihan terakhir dari Beng San Sian Su hingga keduanya kini telah mewarisi ilmu pedang Hwee Sian Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga dewa terbang, makaku rasa ilmu pedang mereka untuk masa ini sukar sekali dicari tandingannya. Dia mendam liing merasa penasaran sekali, karena ayahnya telah memuji-muji orang lain sedemikian rupa. Ayah, kau sendiri disebut Kim Giao Weng, Garuda berkuku emas, mengapa kau puji-puji orang lain setinggi langit? Apakah kau pernah dikalahkan oleh suami istri yang memiliki kepandayan Kiam Sud itu N.Y.O.T. yang pek tertawa lagi dan ketika ia teringat akan kedua suami istri yang dipuji-pujinya itu, Ibu, terkenanglah ia akan pengalaman-pengalamannya ketika ia masih berkumpul dengan mereka berdua. Pengalaman-pengalamannya di waktu muda. Tidak, Inji, aku, tak pernah bertempur melawan mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah kawan-kawan baikku yang boleh dibilang telah menjadi saudara-saudaraku. Bahkan mereka adalah kawan baik ibumu pula dan tentang hal ini boleh kau tanyakan kepada ibumu, tentu ia akan bercerita panjang lebar tentang mereka berdua dan yang benar-benar harus dikagumi karena mereka lihai dan berbudi agung sekali. Li Ing masih merasa penasaran. Ia ingin sekali bertemu muka dengan orang-orang yang dipuji ayahnya itu untuk mencoba kepandayan mereka. Akan tetapi ia tidak berani menyatakan pikiran ini, oleh karena biarpun ia dimanja, terhadap ayahnya ia mempunyai hati segan dan takut. Maka untuk mengalihkan percakapan mereka ia berkata, Ayah, telah lama aku tidak melatih ginsan Chiang Huat. Marilah kau memberi petunjuk kepadaku, mereka memang sedang bercakap-cakap di dalam kebon belakang rumah mereka. Maka N.Y.O. Tiang Pek lalu menghampiri sebatang pohon yang tak berbegitu besar. Ia berdiri kira-kira setombak jauhnya dari pohon itu, lalu berkata, Tenagamu dalam memergunakan ginsan Chiang, tangan bubuk perak, sudah cukup besar, akan tetapi gerakanmu yang masih canggung. Kau lihatlah baik-baik, untuk dapat memergunakan ginsan Chiang dengan tepat, kaki kiri harus ditekuk ke bawah dan kaki kanan diluruskan ke depan, tenaga dikumpulkan ke ujung kepalan, seranganmu harus dilakukan dengan tipu gerakan, Raja Monyet memetik buah, kau lihatlah setelah berkata demikian, N.Y.O. Tiang Pek, melakukan gerakan, itu dan ketika kedua tangannya terulur dan mendorong ke arah pohon, terdengar suara keras dan batang pohon itu menjadi patah. Li Ing lalu mencoba dan menuruti gerakan ayahnya. Beberapa kali ia melakukan gerakan itu, akan tetapi pohon itu hanya terguncang-guncang saja dan tidak dapat menjadi patah. Salah, salah. Pukulanmu terlampau keras, akan tetapi tidak tajam. Jangan menggerakkan kedua kepalan dengan berbareng karena tenaga itu akan menjadi terlalu besar dan paling banyak kau hanya. Akan mendorong lawan dan membuatnya jatuh terguling saja, akan tetapi tidak akan dapat melukainya. Kepalan kanan harus bergerak dulu, lalu dengan cepat dan tepat disusul gerakan lengan kiri sehingga tenaga pukulan itu akan menggunting lawan, N.Y.O. Tiang Pek, memberi petunjuk. Setelah berkali-kali mencoba akhirnya patahlah batang pohon itu oleh pukulan Ginsan Chiang dari Li Ing sehingga darah muda itu berjingkrak-jingkrak girang. Ayah, apakah Anglian Li Hiap dapat menahan pukulan kita ini? Tanyanya. Ayahnya mengerutkan jidat mendengar ini. Anaknya ini walaupun hanya seorang wanita, akan tetapi memiliki bakat yang baik sekali dan berotak cerdas hingga mudah saja mempelajari ilmu-ilmu silat yang tinggi, Akan tetapi, mendengar pertanyaan ini, ia hanya tersenyum dan menjawab, pohon tidaklah sama dengan manusia yang dapat bergerak, dapat berkelit dan dapat menangkis serangan pukulan. Lagi pula, Anglian Li Hiap adalah seorang pendekar wanita yang menjadi kawan baik kita, kau tidak mempunyai alasan untuk memukulnya dengan Ginsan Chiang kita. Li Ing juga tersenyum dan memandang wajah ayahnya yang gagah. Ayah, mari kita pergi menemui ibu karena aku ingin sekali mendengar ceritanya tentang Anglian Li Hiap sambil menggandeng tangan ayahnya. Li Ing menarik tangan orang tua itu dan berlari-lari mencari ibunya yang sedang menyulam di ruang dalam. Ibu, ibu, ceritakanlah tentang pendekar wanita yang ditakuti ayah Choa Gyo Li mengangkat muka memandang. Ternyata nyonya ini masih nampak cantik jelita dan mempunyai gerakan yang lemah gemulai, menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita terpelajar. Bibirnya yang masih merah itu tersenyum manis dan matanya yang jeli berseri. Li Ing, jangan kau nakal. Pendekar wanita yang mana yang ditakuti ayahmu N.Y.O.T. yang pek juga tertawa. Selain ibumu, tidak ada pendekar lain yang ku takuti katanya jenaka. Giyak Li mengerling kepada suaminya sambil cemberut sedangkan Li Ing memandang kedua orang tuanya dengan gembira. Hubungan yang penuh kasih dan bahagia antara ayah dan ibunya inilah yang memberi dia watak yang jenaka dan gembira pula. Ibu, tadi ayah memuji-muji seorang pendekar wanita yang bernama Anglian Li Hiyap. Katanya pendekar wanita itu lebih gagah daripada ayah atau ibu, dan aku tidak percaya katanya sambil memegang lengan ibunya dengan sikap manja. Mendengar nama ini, Giyak Li lalu menunda kain yang sedang disulamnya dan ia memegang tangan anaknya, lalu berkata dengan wajah sungguh-sungguh. Inji, kau harus percaya. Dan kau harus memandang tinggi kepada Anglian Li Hiyap, karena sebenarnya dia itu masih TWAI emu sendiri, TWAI adalah kakak ibu atau ua. Kemudian ia menceritakan riwayatnya di waktu masih muda dan diceritakan pula bahwa Anglian Li Hiyap yang bernama Hanglian HWA adalah sucinya, kakak seperguruan, dan bahkan telah menjadi cicinya sendiri. Ia menceritakan kegagahan-kegagahan Anglian Li Hiyap dan HOI E. Tian Kim Hang hingga Li Ing mendengarkan dengan hati tertarik sekali. Diam-diam dadis ini merasa kagum kepada kedua suami istri pendekar itu dan ingin sekali ia bertemu dengan mereka, terutama sekali untuk membuktikan kegagahan mereka yang dipuji-puji kedua orang tuanya itu. Setelah selesai bercerita, baik Giyokli maupun suaminya terkenang dan rindu sekali kepada Anglian Li Hiyap dan suaminya, hingga Giyokli berkata kepada Tiam Pek. Aku merasa rindu sekali kepada mereka itu. Dimanakah sekarang mereka berada dan mengapa tak pernah memberi kabar sambil berkata demikian, karena teringat akan Honglian HWA yang dikasihnya, kedua mati Giyokli yang bagus itu menjadi masah. N.I.O. Tiam Pek menghela nafas. Aku sendiri pun sangat rindu dan ingin berjumpa dengan Chin Han. Dulu pernah aku mendengar bahwa mereka telah pindah ke Titli. Pada dewasa ini, dengan adanya bahaya penyerbuan tentara di mana-mana terjadi kekacauan maka aku tidak tahu lagi di mana adanya mereka itu. Pada saat itu, tiba-tiba dari luar terdengar suara orang memanggil-manggil. Siung Chu, Pak Lulah, Celaka, beberapa orang kawan-kawan kita sedang dikejar-kejar tentara kerajaan teriak orang itu setelah N.I.O. Tiam Pek berlari keluar. N.I.O. Tiam Pek dengan tenang bertanya, dimanakah mereka itu-itu di sana di ladang sebelah selatan. Ada tujuh orang berpakaian tentara hendak menangkapi orang-orang muda di dusun kita, dan mereka sekarang sedang berkelahi N.I.O. Tiam Pek, lalu berlari keluar, diikuti oleh Giyokli dan Li Ing yang tidak mau ketinggalan. Ketika mereka tiba di tempat itu, benar saja mereka melihat sebelas orang pemuda kampung yang sedang berkelahi melawan tujuh orang yang berpakaian tentara kerajaan. Biarpun pemuda-pemuda itu hanya petani-petani biasa, namun sedikit banyak mereka telah mendapat latihan ilmu membelah diri dari N.I.O. Tiam Pek, maka dengan tongkat, cangkul, dan pisau mereka mempertahankan diri dari serangan tentara yang bersenjata golok dan yang mengerti ilmu silat cukup baik itu. Akan tetapi, para petani itu terdesak hebat, bahkan seorang di antara mereka telah mendapat luka di pundaknya yang mengalirkan darah dan membasahi pakaiannya. N.I.O. Tiam Pek, marah sekali dan hendak bertindak, akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda mendatangi dan seorang perwira yang cakap dan gagah cepat melompat dari atas kudanya dan tubuhnya melayang ke tempat pertempuran. Gerakan ini adalah gerak melompat naga sakti menembus awan yang dilakukan dengan baik sekali hingga N.I.O. Tiam Pek menjadi kagum juga. Begitu perwira itu menggerakan kaki tangannya, maka robohlah ketujuh tentara yang mengamuk itu, sedangkan para petani lalu mengundurkan diri dengan takut. Kamu ini sungguh orang-orang kurang ajar yang memalukan sekali perwira itu mendampurat kepada para anak buahnya yang ketika melihat bahwa yang datang adalah perwira yang tinggi kedudukannya, lalu diam tak berani berkutik sedikit pun. Bagaimana kah bunyi perintah yang ditugaskan kepada kalian? Kalian harus membujuk dan mencari pemuda-pemuda yang dengan sukarlah mau membantu pertahanan kita untuk mengusir musuh dan dilatih menjadi tentara. Bukan sebagai orang-orang tawanan yang ditangkap dengan paksa. Kalian sungguh membuat malu kepada aku, dan awas, kalau lain kali aku melihat kalian melakukan perbuatan yang kejam ini aku takkan memberi ampun lagi. Sekarang, pergilah kembali ke markasmu bagaikan anjing-anjing kena pukul menyembunyikan ekor di bawah perut. Para para jurid itu sambil tundukan kepala memunguti golok-golok mereka yang tadi terlepas ketika perwira itu mengamuk dan mereka lalu pergi dari situ dengan tindakan kaki lemas. Perwira muda itu lalu menjurah kepada para pemuda yang masih berdiri di situ dan berkata, Saudara-saudara harap suka memaafkan anak buahku yang kasar. Kalau saudara-saudara tidak suka membantu kerajaan, maka kami pun takkan memaksa melihat sepak terjang dan mendengar ucapan perwira itu. N.I.O.T. yang pek menjadi tertarik sekali dan ia lalu menghampiri perwira itu. Ternyata perwira itu masih muda sekali dan pakaiannya yang indah membuat ia nampak gagah. Sebatang pedang yang gagahnya memakai pita kuning emas tergantung diinggangnya. Ketika melihat N.I.O.T. yang pek, perwira itu sambil tersenyum lalu menjurah memberi hormat yang dibalas dengan sepatutnya oleh tiang pek. Ciyang kun sungguh gagah dan berbudi. Kalau tidak menjadi halangan, sudilah mampir di pondok kami untuk bercakap-cakap, kata tiang pek. Perwira itu balas memandang. Mohon tanya, siapakah lopah, paman, ini tanyanya dengan sikap hormat. Aku adalah N.I.O.T. yang pek yang menjadi tsiung cu dari kampung ini dan siapakah nama Ciyang kun, panglima, yang mulia aku yang muda bernama Lui Tikong. Pada saat itu Lui Tikong melihat liing dan dadanya berdebar aneh. Niatnya hendak menolak undangan N.I.O.T. yang pek, segera ia batalkan dan ia berkata lagi. N.I.O.T. siung cu sungguh baik hati, dan tentu saja aku tidak berani menolak undanganmu. Maka perwira muda itu lalu pergi bersama N.I.O.T. yang pek, ke rumah kepala kampung itu, sedangkan liing dan ibunya telah pulang terlebih dulu untuk mempersiapkan segala keperluan menyambut seorang tamu. Perwira itu cakep dan gagah, kata Choa Gyokli di tengah jalan tanpa disengaja. Ah, gagah juga gagahnya sendiri, siapa yang peduli akan kegagahan orang lain tiba-tiba liing menjawab hingga dengan heranyonya itu berpaling dan memandang muka anaknya. Kemudian ia tertawa, tapi liing cemberut dan berkata, mengapa ayah mengundang segala macam perwira ke rumah kita? Hus, jangan kau berkata demikian, Inji. Ayahmu memang suka berkenalan dengan orang-orang gagah dan kau lihat dari gerakan pemuda tadi bahwa ia tentulah murid seorang pandai, akan tetapi liing makin cemberut ketika ia berkata, apakah hebatnya gerakan itu? Ibu atau aku dapat melakukannya dengan lebih baik lagi, ibunya tersenyum. Jangankah sombong, nak mereka lalu menuju ke ruang belakang dan Choa Gyokli membantu pelayannya dan sibuk menyiapkan hidangan di dapur hingga terpaksa dan mau tidak mau liing lalu membantu ibunya. Sementara itu, N.I.O. Tiampek melayani tamunya di ruang depan dan bercakap-cakap dengan tamunya yang muda dalam suasana gembira sekali. Jarang nampak N.I.O. Tiampek segembira itu, oleh karena selama tinggal di kampung jarang ia bertemu dengan orang yang pandai dan banyak pengalaman seperti perwira muda ini. Selain pandai silat dan banyak pengalamannya ternyata Lui Tikong perwira muda itu, pandai pula bicara hingga N.I.O. Tiampek makin merasa suka dan kagum kepadanya. Pemuda ini menceritakan keadaan di kota raja dan bicara tentang keadaan negara serta pertahanannya sebagai seorang ahli perang yang pandai 01.02. Kerinduan dua sahabat suku bangsa Turki makin berani dan kurang ajar, kata Lui Tikong ketika menceritakan keadaan dan bahaya yang mengancam pemerintah Teng. Mereka telah bersekutu dengan banyak suku bangsa, dan kelompok yang tidak mau bersekutu dengan mereka, mereka taklukan. Kini mereka bahkan telah berani menyerbu dan bergerak masuk ke dalam tembok besar, merampok dan membunuh, bahkan banyak sekali bangsa kita, Han, diculik untuk dijadikan budak. Kabarnya suku-suku bangsa lain sudah ditaklukan oleh mereka. Raja yang kini memimpin mereka adalah Jingarkon yang selain kejam dan ganas, juga memiliki kepandayan tinggi sekali. Oleh karena inilah, maka Kaisar lalu memberi perintah untuk memperkuat barisan kita dan untuk berjaga-jaga sambil menarik sebanyak mungkin barisan sukarlat terdiri dari orang-orang gagah untuk mengusir musuh yang makin lama makin kurang ajar itu. Bahkan kini, banyak sekali met-meting musuh yang terdiri orang-orang dari Han yang berhianat karena pengaruh harta, berkeliaran di seluruh negeri, M.I.O.T. yang pek, merasa terkejut sekali. Sudah demikian hebatkah keadaannya Lui Tikong menghela nafas? Memang kelihatannya tidak terjadi sesuatu, akan tetapi sebenarnya keadaan dewasa ini berbahaya. Terutama oleh karena Jingarkon cedik sekali. Dengan pengaruh emas dan harta benda, ia menyuruh anak buah dan matematanya untuk memujuk orang-orang gagah di kalangan Kang Owo untuk membantunya. Pada saat itu hawa udara amat panasnya dan Lui Tikong yang mengenakan pakaian perwira yang tebal, merasa panas sekali hingga peluhnya mengucur membasai mukanya. Melihat keadaan pemuda ini, M.I.O.T. yang pek lalu berkata, Lui Chiang Kun, kalau kau merasa panas, tanggalkanlah baju luarmu yang tebal itu. Di sini kau tak perlu merasa sungkan dan malu, Lui Tikong adalah seorang prajurit yang jujur dan oleh karena sikap cuan rumah yang peramah ini, ia tidak merasa sungkan lagi. Sambil berkata maaf ya tanggalkan baju luarnya hingga kini hanya mengenakan baju yang berlengan pendek sebatas siku. Baru saja lengan tangannya yang kuat itu nampak oleh M.I.O.T. yang pek, orang tua ini segera berseru kaget sambil memandang ke arah lengan tangan Lui Tikong. Lui Chiang Kun, kau terluka hebat Lui Tikong terkejut sekali dan membuat gerakan dengan tangannya, akan tetapi tiba-tiba M.I.O.T. yang pek sudah berada di depannya dan memegang tangan kanannya. Ah, benar. Kau telah terkena pukulan angsi Chiang, tangan pasir merah, yang berbahaya sekali. Lihat lengan bu ini dengan masih heran Lui Tikong memandang lengannya sebelah kanan berwarna merah ke hitam-hitaman dan ketika ia menyentuh dengan tangan kirinya, hampir ia menjeret karena sakit sekali. Kau tadi telah berkelahi dengan siapa tanya yang I.I.O.T. yang pek sambil memandang tajam. Lui Tikong mengingat-ingat lalu menghela nafas. Benar, tadi sebelum aku mendengar tentang kekurang ajaran anak buahku, aku bertemu dengan dua orang tokoh, pendeta wanita, di tengah jalan. Oleh karena aku amat terburu-buru, maka kudaku kejalankan cepat sekali sehingga debu mengebul dan mengenai tokoh-tokoh itu. Seorang di antaranya yang berusia kurang lebih 40 tahun, berkata, perwira kurang ajar, tentu saja aku lalu melompat turun dari kudaku untuk melihat siapa orangnya yang memaki, akan tetapi ketika melihat bahwa mereka adalah dua orang tokoh, aku lalu minta maaf. Tidak taunya seorang di antaranya yang menegur tadi lalu mengayun tangan hendak menamparku. Aku lalu menangkis dengan lengan kanan dan hanya merasa betapa lenganku lemas sekali. Mereka saling pandang dan pergi sambil tertawa. N.Y.O.T. Yangpek mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian ia bertanya, apakah seorang di antara mereka adalah seorang tokoh yang sudah berusia 50 tahun lebih, bertubuh tinggi kurus dan mempunyai tahi-tahi lalat di ujung hidungnya Louis T. Kong, memandang heran. Betul, betul. Bagaimana Lopeh dapat mengetahuinya? Dan bagaimana pula Lopeh dapat melihat bahwa aku menderita luka ah, aku tahu sekarang. Dia itu tentu hekli sutai si iblis wanita dari Santung dan Cukau yang lebih muda dan yang lukaimu dengan pukulan angsi ciang itu kalau bukan adik seperguruannya tentulah muridnya, benar dugaanmu, Lopeh. Cukau yang muda itu menyebut guru kepadanya, sudahlah, sekarang kau jangan banyak bergerak dan duduklah dengan tenang. Aku hendak menyembuhkan lukamu pada saat itu, Cua Giohli dan Li Ing keluar membawa hidangan untuk tamu mereka. Memang, biarpun keturunan bangsawan, akan tetapi setelah berpuluh tahun tinggal bersama dengan orang-orang kampung yang menuntut penghidupan sederhana, Cua Giohli melemparkan semua peraturan-peraturan tentang sopan santun dan yang mengikat kaum wanitanya sehingga membuat mereka itu menjadi serba canggung. Menurut pendapatnya setelah ia hidup dengan tenteram dan leluasa di antara para petani sederhana, segala peraturan yang mengikat itu hanya menimbulkan pusing saja. Maka ia tidak merasa keberatan untuk menemui tamu laki-laki yang muda itu, bahkan tidak keberatan pula kalau Li Ing ikut mengeluarkan hidangan. Kedua ibu dan anak ini pun terkejut ketika mendengar tentang luka yang diderita Lui Tikong. Li Ing, coba kau ambilkan ginciam, jarum pelak, di kantong obat dalam kamarku, N.I.O.T. yang pek, menyuruh anaknya. Li Ing lalu pergi dengan cepat mengambil jarum itu, bahkan tidak lupa sekalian membawa sebungkus obat bubuk putih yang diberikan kepada ayahnya. Baru terbukalah M.T.W.T. Kong bahwa ia berhadapan dengan keluarga yang mengerti ilmu silat bahkan menurut pandangan M.T.N.I.O.T. yang pek, yang sangat tajam sehingga sekelebat saja telah dapat mengetahui bahwa ia terluka menimbulkan dugaan dalam pikirannya bahwa orang tua ini tentulah seorang ahli. N.I.O.T. yang pek adalah seorang ahli ginsan chiang atau tangan bubuk perak, maka tentu saja ia tahu akan segala ilmu pukulan tangan yang telah dilatih secara mujijat itu, dan dapat pula menyembuhkannya. Dengan gerakan cepat akan tetapi tepat dan tenang, ia memberi tusukan tiga kali pada lengan tangan Lui Tikong di sekeliling luka yang hanya merupakan garis merah itu. Lui Tikong merasa sakit. Kemudian, N.I.O.T. yang pek, menggunakan tenaga pukulan ginsan chiang dari tangan kirinya untuk menotok dan menepuk lengan itu dan aneh, dari bekas lubang di kulit lengan yang tadi tertusuk jarum, mengalir keluar darah-darah hitam. N.I.O.T. yang pek, mengulangi tepukan dan totokannya sampai darah yang mengalir keluar menjadi merah yang berarti bahwa racun pukulan angsi chiang telah dikeluarkan habis. Setelah itu barulah ia menggunakan obat bubuk putih itu untuk digosok-gosokkan pada bekas luka tusukan jarum peraknya. Lui Tikong merasa betapa lengannya telah sembuh kembali karena rasa sakit dan baal telah lenyap. Sambil memandang tajam ia bertanya, sesungguhnya siapakah N.I.O.T. sun cu, pak lurah N.I.O.T. ini? Seorang kepala kampung yang hidup sederhana. Hanya saja, tentang angsi chiang aku mempunyai sedikit pengetahuan. Marilah kita makan hidangan seadanya, maklum di dusun kami tidak dapat menghidangkan makanan lezat. Lui Tikong makin merasa suka dan kagum. Ia diam-diam menduga bahwa tuan rumahnya tentulah seorang pendekar gagah yang mengasingkan diri. Juga, karena N.I.O.T. yang pek memperkenankan bahkan mengajak istri dan anaknya makan bersama, pemuda si Lui ini mendapat kesempatan baik untuk menganggumi kecantikan Li'in yang benar-benar telah membetul semangatnya. Ketika N.I.O.T. yang pek bertanya tentang suhunya, ia memberitahu bahwa suhunya bernama Kong Sinek yang berjuluk Ciusian atau Dewa Arak. Mendengar ini, bukan menggirang hatinya N.I.O.T. yang pek dan Cho A.A.G.O.K. Lee. N.I.O.T. yang pek demikian gembira sehingga ia berdiri dan menekuk-nekuk bahwa Lui Tikong sambil berkata, Ah! Tak ku sangka sama sekali bahwa kau adalah murid setan Arak itu. Hahaha! Ketahuilah, Ciyang Kun, Kong Sinek adalah seorang sahabat baikku dan ketika masih muda kami berdua berjuang bersama. Ah! Ah! Sungguh tak ku sangka. Dimanakah adanya suhumu itu? Ah! Kalau saja kau beritahu kepadanya bahwa kau telah bertemu dengan Kim Jiao Weng N.I.O.T. yang pek, tentu ia akan merasa girang sekali. Mendengar bahwa kepala kampung yang berdiri di hadapannya ini adalah si Garuda Kuku Emas, Lui Tikong merasa terkejut sekali. Pernah ia mendengar dari suhunya akan pendekar gagah ini, bahkan di dunia Kang O, nama Kim Jiao Weng telah terkenal dan disegani, maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan N.I.O.T. yang pek. Teocu bermata buta dan tidak melihat gunung Taisan di depan mata. Mohon Chiang Pua Sudi memberi maaf, N.I.O.T. yang pek, mengangkat bangun pemuda itu dan tertawa senang. Lui Chiang Kun, tidak usah memakai segala macam peradatan. Kim Jiao Weng yang kau dengar namanya itu hanyalah kepala kampung yang hidup sederhana dengan anak istrinya. Biarlah selanjutnya kau sebut aku lopeh saja karena, telah lama aku tidak pernah memperlihatkan diri di dunia Kang O dan telah hampir lupa olahku sebutan Kim Jiao Weng itu, Lui Chiang Kun, hal yang terpenting belum kau katakan. Dimanakah sekarang adanya sahabat kami Kong Sinek itu tiba-tiba Chow A.Giok Li bertanya dengan suaranya yang halus merdu. Lui Ti Kong agak terkejut mendengar pertanyaan ini akan tetapi ia dapat menekan perasaan hatinya dan berkata, Oh boh, hal ini sungguh menyedihkan hati. Suhu telah meninggal dunia kira-kira dua tahun yang lalu, tiba-tiba terdengar mangkok jatuh dan mangkok itu pecah ketika membentur lantai. Kiranya N.I.O.T. yang pek, merasa demikian kaget dan sedih hingga tak terasa pula ia melempar mangkok yang sedang dipegangnya. Juga Chow A.Giok Li tidak dapat menahan air matanya yang mengucur keluar. Li Ing yang belum pernah kenal dengan Kong Sinek Si Dewa Arak hanya memandang dengan heran dan ikut berduka melihat kedua orang tuanya. Setelah menghela nafas berkali-kali, N.I.O.T. yang pek bertanya, Lui Chiang Kun, di mana meninggalnya sahabatku itu dan kenapa? Usianya kukira belum melebihi 60 tahun, beliau meninggal di daerah utara karena serangan penyakit jantung, kata Lui Chiang Kun dengan singkat. Karena kedukaan ini, pembicaraan tidak dapat berjalan lancar dan Lui Chiang Kun lalu berpamit untuk kembali ke markasnya yang berada di Leutin, yakni sebuah perkampungan yang dijadikan markas di daerah pegunungan Bongkesan dan di mana Lui Chiang Kun menjadi perwira memegang pucuk pimpinan yang bertugas bergerak di daerah pegunungan itu. Ia berjanji hendak mengunjungi lagi keluarga N.I.O.T. yang peramah itu. Sepergenya Lui Ti Kong, N.I.O.T. yang pek dan Cho A.Gyo Li masih berduka dan akhirnya nyonya itu berkata kepada suaminya, beginilah jadinya kalau kau terlalu malas untuk menghubungi kawan-kawan kita, sehingga sampai mereka mati pun kita tidak mengetahuinya. Suamiku, apakah kau tidak teringat akan kebaikan mereka? Terutama kebaikan N.C.L.I.O.T. yang pek, mengangguk-angguk. Memang benar kata-katamu itu. Akan tetapi keadaan sekarang begini kacau, dan aku tidak tega meninggalkan kau berdua saja dengan liing, eh, eh, ayah aneh sekali. Bahaya apakah yang dapat mengancam kita? Ibu dan aku bukanlah anak-anak kecil yang lemah, kami berdua dapat menjaga diri, ucapan yang gagah ini hanya disambut dengan dingin oleh N.I.O.T. yang pek, yang sedang berduka. Kau tahu apa? Orang-orang jahat yang liai dan yang dulu pernah dilukai oleh ayahmu ini, banyak sekali. Mereka ini sewaktu-waktu tentu takkan dapat melupakan sakit hati dan berusaha membalas dendam. Oleh karena inilah maka aku tidak pernah pergi jauh dan lama meninggalkan kalian, kalau begitu, kata Giokeli. Lebih baik kau membuat surat dan menitipkannya kepada si AKWI karena kabarnya seringkali pergi ke selatan dan bahkan sampai ke Titli, N.I.O.T. yang pek, menepuk pahanya. Lagi-lagi kau benar, istriku. Mengapa aku begitu bodoh dan pelpa? Aku ya adalah seorang pedagang keliling, tentu mudah baginya untuk menjadi utusanku menghubungi Chin Han, dengan setengah berlari N.I.O.T. yang pek, lalu pergi ke kamarnya untuk menulis surat kepada Chin Han dan Lian H.W.A., suami istri pendekar yang menjadi kawan baiknya itu. Melihat si K.I.O.T. yang pek yang agaknya bergembira seperti anak kecil, Giokeli saling pandang dengan Ling sambil tersenyum geli. Di pinggir jalan raya sebelah barat di kota Titli, terdapat sebuah rumah gedung yang kuno dan besar. Tidak saja semua penduduk kota Titli, bahkan banyak orang-orang luar kota mengenal baik gedung ini, bukan karena kebagusan gedungnya, akan tetapi karena yang tinggal di gedung ini ialah sepasang suami istri pendekar besar yang namanya sangat tersohor. Mereka ini ada Yahweh E.Tian Kim Hang Lo Chin Hon dan istrinya, yakni Ang Lian Lian H.W.A. Nama kedua pendekar ini telah dikenal oleh hampir semua tokoh perselatan di dunia Kang O, karena di waktu muda, kedua orang ini telah menggemparkan dunia perselatan dengan sepak terjang mereka yang gagah perkasa, di samping perjuangan N.I.O.T. yang pek, si Garuda Kuku Emas, Kong Sin Eksi Dewa Arak, Tek Asyong Tosu, Bia Wen Sutai dan masih banyak orang gagah lain lagi. Semenjak Lo Chin Hon dan Hon Lian H.W.A. terangkap menjadi sepasang suami istri yang saling mencinta, mereka menuju ke Kim Asan di mana bertapa Beng San Sian Su pencipta ilmu-ilmu pedang H.W.L.I.O.G.I.M.S. ilmu pedang naga terbang, yang menjadi Su Hu Lo Chin Hon. dan kedua suami istri ini menerima latihan lagi, yakni ilmu pedang H.W.S.Y.O.G.I.M.S. yang berdasar H.W.L.I.O.G.I.M.S. dan S.Y.O.G.I.M.S. digabung menjadi satu. Oleh karena itu, kepandaian mereka meningkat hebat dan setelah dua tahun kemudian mereka turun dari Kim Asan, mereka merupakan sepasang pendekar pedang yang tak terlawan. Di dalam perkawinan mereka, sepasang pendekar pedang ini mendapat seorang putra yang diberi nama Lo Chin. Anak ini cerdik seperti ayahnya dan berwatak keras gembira seperti ibunya, hingga ia mewarisi ilmu kepandaian ayah ibunya. Ketika Lo Chin masih kecil dan baru mulai berlatih ginkeng, ilmu meringankan tubuh, ia mendapat latihan secara istimewa oleh kedua orang tuanya yakni ayah dan ibunya menangkap beberapa ekor burung walet yang dapat terbang dan bergerak cepat sekali. Di dalam sebuah kamar yang tertutup rapat hingga tidak terdapat lubang bagi burung-burung itu untuk meloloskan diri, mereka melatih putra tunggal ini untuk menangkap burung-burung yang gesit sekali itu. Dengan latihan ini, Lo Chin memiliki kecepatan yang melebihi burung walet dan sekali tubuhnya bergerak, maka burung yang hendak terbang itu kalah cepat dan dapat tertangkap dengan mudah, yakni setelah anak itu berlatih sampai dua tahun lebih. Karena latihan ini, maka Lo Chin menjadi suka sekali kepada burung walet yang berbulu hitam, bermata merah, dan halus sekali bulunya itu hingga ia seringkali bermain-main dengan burung walet hitam. Bahkan saking sukanya kepada burung walet hitam, ia minta kepada ibunya supaya dibuatkan mainan dari kain berupa seekor burung walet hitam. Ketika ia telah menjadi seorang pemuda dewasa, ikat kepalanya pun dihias dengan seekor burung walet hitam yang terbuat dari sutra hitam dan untuk menyenangkan hati putra yang tercinta itu, Han Lilian Hwa membuat mainan itu dengan kedua tangannya sendiri dan menghias mainan itu dengan metel, terbuat daripada dua butir mutiara yang cemerlang dan patuknya terbuat daripada emas tulen. Dengan mengenakan pakaian serba hitam atau kadang-kadang berwarna serba biru dan kepalanya terhias burung walet hitam itu, Lo Xin yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah tampan dan gagah itu nampak benar-benar mengagumkan karena gagah sekali. Lo Xin Hong yang memiliki darah perantau, seringkali mengajak putranya itu merantau untuk menghadapi pengalaman-pengalaman berbahaya dan untuk mendidik putranya itu mengulurkan tangan memberi pertolongan kepada sesama hidup yang menderita kesukaran sebagaimana layaknya seorang pendekar yang berkepandaian tinggi. Oleh karena ini, nama Lo Xin yang muda dan gagah perwira itu segera menjadi terkenal sekali dan pakaiannya serta hiasan burung walet hitam itu membuat ia diberi julukan Ouyencu atau si walet hitam. Di samping kepandainya dalam hal bersilat, juga pemuda itu mendapat pelajaran membaca dan menulis dari kedua orang tuanya karena ayahnya adalah seorang terpelajar dan pandai dalam ilmu kesusastraan. Maka, setelah menjadi dewasa, Lo Xin dapat disebut Bun Bu Chuan Chai, yakni seorang pemuda yang memiliki kepandain Bu, kegagahan, dan Bun, kesusastraan. Akan tetapi ada sebuah hal yang memusimkan kepala Hon Lian Hwa dan Lo Xin Hon, yakni kekerasan kepala putera mereka itu. Karena pada waktu itu Lo Xin telah berusia 19 tahun lebih, maka kedua orang tuanya memujuknya untuk suka dicarikan jodoh. Akan tetapi, dengan tegas sekali pemuda itu menolak, bahkan ketika Xin Hon mengeluarkan kata-kata keras untuk menegurnya yang dianggap tidak mentaati kehendak orang tua, pemuda itu menjadi marah dan diam-diam lari minggat. Akan tetapi, belum sampai satu bulan, pemuda itu telah pulang kembali dan berlutut di depan kedua orang tuanya sambil minta ampun. Kedua orang tua yang amat mencinta puteranya itu hanya saling pandang dan menggelengkan kepala, akan tetapi semenjak itu mereka tidak mau membongkar-bongkar lagi urusan kawin. Telah lama Xin Hon dan Lian Hwa terkenang kepada N.I.O.T. Yang Pek dan Cho A.Giok Li, akan tetapi karena mereka tidak tahu di mana tempat tinggal kedua sahabat baik itu mereka hanya sering membicarakan tentang mereka dengan kenang-kenangan manis. Pertemuan mereka dengan N.I.O.T. Yang Pek dan istrinya terjadi ketika Losin baru berusia 4 tahun dan semenjak itu mereka tidak pernah bertemu muka atau mendengar kabar tentang N.I.O.T. Yang Pek. Hanya mereka tahu bahwa N.I.O.T. Yang Pek mempunyai anak perempuan karena ketika mereka bertemu pada penghabisan kali anak N.I.O.T. Yang Pek telah berusia 2 tahun lebih. Kalau mereka membicarakan tentang kawan-kawan itu, seringkali Lian Hwa berkata kepada suaminya, alangkah baik dan senangnya kalau Sin Ji dapat dijodohkan dengan anak perempuan N.I.O.T. Wako, Chin Hon tertawa. Memang hal itu baik sekali, akan tetapi bagaimana kalau putri mereka itu terlahir buruk rupa Lian Hwa menjeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin. Anak Giyok Li tidak mungkin buruk rupa. Dan tentang kegagahan, kurasa N.I.O.T. Wako dan Giyok Li takkan begitu bodoh untuk membiarkan mereka tidak berkepandayan. Pendeknya, kalau aku dapat berbesan dengan mereka, hatiku akan merasa puas sekali. Kau memang benar, aku pun akan merasa senang sekali dapat berbesan dengan N.I.O.T. Wako yang gagah, akan tetapi, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa N.I.O.T. yang Pek kini tinggal di lereng sebuah bukit yang terasing daripada dunia ramai, tentu saja mereka tidak pernah dapat mendengar sesuatu tentang si Garuda Kuku Emas itu 02.03. Akal licik perwira tampan pada suatu hari, Lian Hwa dan Chin Hon duduk di ruang depan dan bercakap-cakap tentang keadaan negara di waktu itu. Mereka membicarakan tentang kekurang ajaran suku bangsa Turki yang mengacau di berbagai batas negara dan Chin Hon merasa marah sekali mendengar bahwa banyak orang-orang Hon telah diculik oleh mereka itu untuk dijadikan pekerja paksa. Agaknya kita berdua tidak boleh tinggal diam lebih lama lagi dan harus bertindak membantu usaha pemerintah membasmi bangsat-bangsat itu kata Lian Hwa. Penuh semangat. Nyonya ini ternyata masih saja berhati keras dan membenci segala kejahatan. Sebenarnya, Lian Hwa dan Chin Hon pada hakikatnya tidak begitu suka dengan Kaisar dan para pembesar yang pada dewasa itu kurang bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Korupsi dilakukan di segala bidang, sedangkan kehidupan rakyat jelata banyak yang menderita sengsara. Akan tetapi, mendengar tentang penyerbuan musuh-musuh asing dari luar tembok besar itu, mereka merasa penasaran juga dan timbul niat mereka hendak membasmi musuh itu. Kalau Kaisar tidak lekas insyaf dan cepat memperkuat barisan pertahanannya, maka keadaan akan menjadi berbahaya sekali, kata Chin Hon. Memang aku pun bermaksud untuk menghajar mereka, sekalian kita mencari kawan lama kita, terutama N.I.O. Tuako dan adik Giyokli, harap Jiwi maafkan aku apabila kedatanganku ini mengganggu. Benarkah di sini rumah W.E. Tian Kim Hang dan Ang Lian Li Hiap? Terkejutlah Chin Hon dan Lian H.W.A. mendengar julukan mereka disebut oleh orang itu. Serentak mereka berdiri dan dengan hati-hati sekali serta dengan pandangan mata penuh selidik, Chin Hon bertanya, siapakah saudara ini dan ada perlu apa mencari mereka aku yang rendah bernama Guma K.W.I. dan biasa disebut A.K.W.I. saja, dan kedatanganku ialah membawa berita dari Garuda Kuku Emas, mendengar ini, bukan main girang rasa hati suami istri itu. Chin Hon hampir saja memeluk orang itu, akan tetapi ia hanya memegang tangan A.K.W.I. dan ditariknya ke dalam. Saudara yang baik, masuklah mereka lalu masuk ke dalam dan A.K.W.I. dihujani pertanyaan oleh Lian H.W.A. dan Chin Hon. Bahkan dari kedua match Lian H.W.A. mengeluarkan dua titik air match karena girang dan terharu. Kemudian ia berteriak-teriak ke arah belakang rumah. Sin Ji! Sin Ji! Lekas kau kemari lo Sin yang sedang duduk di ruang belakang mendengar teriakan ibunya, cepat lari keluar. Sin Ji! Lihat! N.I.O. Perhumu mengirim berita lo Sin sudah seringkali mendengar tentang N.I.O. Tiang Pek yang dipuji-puji oleh kedua orang tuanya maka ia pun ikut bergirang. A.K.W.I. memang mendapat pesan dari N.I.O. Tiang Pek supaya dalam mencari Chin Hon dan Lian H.W.A., ia menggunakan nama julukan mereka agar kedua kawannya itu akan percaya penuh. Setelah menyampaikan salam dan memberitahukan bahwa keadaan keluarga N.I.O. dalam selamat, A.K.W.I. lalu mengeluarkan sepucuk surat dari buntalannya. Chin Hon menerima surat itu dengan berdebar girang, kemudian setelah ia membuka surat itu, Lian H.W.A. tidak mau ketinggalan karena ingin tahunya. Nyonya ini berdiri di belakang suaminya yang duduk di kursi membaca surat itu dan ia pun ikut membaca. Bahkan Losin juga ingin sekali ikut membaca, maka ia pun berdiri di sebelah ibunya, mencuri lihat dari balik punda ibunya. Surat N.I.O. Tiang Pek, panjang lebar. Pertama-tama ia menceritakan tentang keadaan keluarganya, bahwa ia kini diangkat menjadi lurah dari kampung Pek, Aset Shun dan bahwa puterinya yang bernama N.I.O. Li Ing Kini telah dewasa. Kemudian ia menanyakan keselamatan keluarga Lo dan menyatakan kerinduan hatinya dan hati istrinya untuk bertemu muka. Pada akhir surat, tak lupa N.I.O. Tiang Pek bertanya tentang berita yang diterimanya, yakni mengenai kematian Kong Sin Ek. Wajah Chin Hon dan Lian Hwa tadinya berseri-seri membaca perihal keadaan keluarga N.I.O. itu, akan tetapi ketika mendengar tentang berita kematian Kong Sin Ek, tiba-tiba mereka menjadi terkejut dan berduka. Juga Losin yang sudah kenal baik kepada Kong Sin Ek si Dewa Arak, berseru, Kong Loh Reh meninggal. Ah, tidak mungkin. Bukankah ia tinggal di utara dan keadaannya baik saja juga Chin Hon merasa ragu-ragu dan kurang percaya, demikian Lian Hwa. Karena mereka selalu mengadakan kontak dengan Kong Sin Ek, maka andai kata kakek yang gagah itu menderita sakit, sebelum meninggal tentu ia akan memberi kabar. Bahkan dua tahun yang lalu, seorang diri Losin pernah mengunjungi Dewa Arak itu yang berada dalam keadaan sehat. Ayah, biarlah besok anak pergi mengunjungi dan menengok orang tua itu, kata Losin. Kedua orang tuanya menyetujui dan mereka menjadi agak tenang kembali. Karena berita dari NIOT yang pek ini benar-benar menggirangkan hati mereka, maka AKWI lalu mendapat pelayanan yang manis dan ramah, bahkan untuk kehormatan pesuruh ini, Chin Hon lalu menyuruh pelayan membeli hidangan-hidangan yang lezat dan arak yang wangi. Sudah tentu saja AKWI merasa bersyukur sekali, dan ketika pihak cuan rumah menanyakan perihal si Garuda kuku emas, ia menceritakan keadaan mereka dengan sejelas-jelasnya. Bagaimana wajah putri mereka yang bernama Li'in AKWI tersenyum? Pohon yang baik tentu menghasilkan kembang yang indah, katanya dengan lidah terlepas karena pengaruh arak wangi yang membuat watak penyair timbul dalam hatinya. Kalau N.I.O. Syo Chia diumpamakan bunga, maka ia adalah bunga mawar yang harum dan indah, Lian H.W.A. tertawa. Mengapa bunga mawar dan bukan bunga botan? Bunga mawar kan banyak durinya dan berbahaya AKWI tertawa mendengar kejenakaan nyonya rumah ini. Memang itulah yang kumaksudkan. Pedangnya merupakan durinya yang berbahaya mendengar ini, Chinhon dan Lian H.W.A. merasa girang sekali karena mereka dengan mudah dapat menduga bahwa gadis itu selain cantik tentu memiliki kepandayan tinggi dan mahir bermain pedang. Lian H.W.A. tersenyum-senyum dan menambahkan arak pada cawan tamunya dan diam-diam. Chinhon yang melihat sikap istrinya ini maklum bahwa tentu istrinya ini makin tebal niatnya untuk menjodohkan Losin dengan puteri N.I.O. Tiampek. Mereka berdua ini tidak memperdulikan sama sekali sedikit tambahan di surat N.I.O. Tiampek yang mengabarkan bahwa Hekli Sutai yang berjuluk Santung Molly atau Iblis Wanita dari Santung itu kini telah turun gunung bersama seorang muridnya. Baik Lian H.W.A. maupun Chinhon tahu akan maksud pemberitahuan dari N.I.O. Tiampek ini karena mereka berdua juga mengenal bahwa Hekli Sutai adalah murid dari Lian B.N. Yang Niang atau yang berjuluk Sin Kun Molly, Iblis Perempuan Kepala Dewa, seorang pertapa wanita yang berada di gunung Homosan yang dulu pernah bentrok dengan mereka. Mereka dapat menduga bahwa Hekli Sutai tentu turun gunung untuk mencari musuh-musuh gurunya dan di antara musuh-musuhnya itu ialah mereka sendiri. Akan tetapi, dengan kepandayan seperti yang mereka miliki, kedua suami istri yang perkasa ini sedikit pun tidak merasa takut. Apalagi pada saat itu perasaan mereka telah penuh dengan rasa gembira dan khawatir, gembira karena dapat mendengar berita tentang N.I.O. Tiampek dan khawatir karena memikirkan keadaan Kong Sin Ek. Pada keesokan harinya, Law Sin lalu berangkat menuju ke Gunung Tek Masan, yakni tempat di mana Kong Sin Ek tinggal selama berpuluh tahun semenjak ia mengundurkan diri dari kalangan Kang Ong. A.K.W.I. juga berpamit hendak kembali ke kampungnya, dan Lian H.W.A. setelah mengadakan perundingan dengan suaminya, berkata kepada pedagang keliling itu, Saudara Guma K.W.I., karena kau telah kenal baik dan tahu akan keadaan N.I.O. Tua komak aku anggap sebagai orang sekeluarga sendiri. Sekarang aku mohon kepadamu untuk menjadi orang perantaraan dalam menyampaikan lamaran kami. Harap Kasudi menyampaikan hormat kami kepada keluarga N.I.O. serta surat kami ini, dan dengan lisan hendaknya Kasuka menyampaikan lamaran kami, yakni untuk menjodohkan putra kami yang telah kau lihat kemarin dengan putri N.I.O. Tua komak wajah A.K.W.I. berseri. Ah, kehormatan besar sekali yang Yui jatuhkan kepadaku yang rendah. Tentu saja aku merasa girang sekali karena memang putramu itu sesuai sekali apabila menjadi pasangan N.I.O. Syochia yang cantik jelita suami istri itu merasa girang sekali dan mereka selain memberi sepucuk surat yang panjang lebar kepada N.I.O. Tiang Pek, juga memberi hadiah-hadiah berharga kepada pedagang keliling itu. Dengan naik seekor kuda yang bagus pemberian Chinhon, Gumakawe atau A.K.W.I. kembali ke Pek, Secung dengan cepat untuk menyampaikan wartagirang ini. Oleh karena ia menunggang kuda yang dapat berlari cepat dan tidak menunda perjalanannya, maka dalam waktu sepuluh hari ia telah tiba di kaki gunung Bongkesan. Akan tetapi, tiba-tiba ketika ia tiba di kaki gunung, ia ditawan oleh serombongan tentara kerajaan. Memang pada waktu itu, siapa saja yang dicurigai, lalu ditawan untuk diperiksa. Hal ini terjadi oleh karena banyak match-match bangsa Turki yang berkeliaran di mana-mana. Kebetulan sekali bahwa yang berada di markas tentara adalah perwira muda Lui Tikong sendiri. Pemuda ini semenjak mendapat penyerangan gelap dari Tukou yang melukainya dengan pukulan Ang Si Chiang, menjadi sangat curiga dan melakukan penangkapan-penangkapan serta pemeriksaan keras. Ketika mendengar bahwa ada seorang laki-laki yang tertawan dan dicurigai, lalu mengadakan pemeriksaan sendiri. Ia memerintahkan kepada anak buahnya agar supaya tawanan itu dibawa menghadap. Dengan tubuh menggigil karena ketakutan AKWI menghadap Lui Chiang Kun. Kau orang mana, datang dari mana, hendak ke mana tanya Lui Tikong sambil memandang tajam. Hamba bernama Guma KWI, tinggal di Dusun Pek Asetsun di lareng bukit itu dan hamba baru datang dari Titli, jawabnya dan dengan suara gemetar menceritakannya bahwa dia menjadi utusan N.I.O.T yang Pek untuk mengunjungi keluarga lo di kota itu. Mendengar bahwa orang ini adalah suruhan N.I.O.T yang Pek, legalah hati Lui Tikong, akan tetapi ia tidak menyatakan perasaannya itu. Kini timbul perasaan ingin tahu di dalam hatinya dan secara iseng-iseng memeriksa bungkusan yang terbawa di atas kuda AKWI. Di antara sekalian barang hadiah yang diberikan oleh Lian Hwa dan Chin Hon kepada pesuruh itu, terdapat sesampul surat. Tikong merasa tertarik dan setelah memerintahkan supaya AKWI dibawa mundur, ia membuka dan membaca surat itu. Alangkah terkejutnya ketika membaca bahwa keluarga lo yang agaknya menjadi sahabat baik N.I.O.T yang Pek, telah mengajukan lamaran untuk N.I.O.Li Ing, gadis yang menjadi kenangannya itu. Lui Tikong menggigit-gigit bibir dengan perasaan tidak karuhan. Diam-diam ia jatuh hati terhadap N.I.O.Li Ing, maka tentu saja ia merasa khawatir dan menyesal sekali melihat gadis itu kini dilamar orang. Sebenarnya perwira muda si Lui ini bukanlah seorang manusia baik-baik, akan tetapi ia amat cerdik dan pandai sekali membawa diri hingga siapa saja yang belum mengenal dasar wataknya yang buruk, tentu akan tertipu oleh gerak-geriknya yang sopan santun dan tutur katanya yang halus oleh karena selain memiliki kepandayan silat yang tinggi, Tikong juga telah mempelajari ilmu surat dengan baiknya. Kini menghadapi persoalan yang membahayakan rencananya untuk mempengaruhi N.I.O.T. yang pek dan mendapatkan N.I.O.Li Ing, ia putar-putar rotak mencari jalan. Akhirnya ia mendapatkan sebuah jalan yang cerdik sekali akan tetapi teramat keji. Ia diang-diam memberitahu kepada anak buahnya bahwa tawanan itu benar-benar adalah seorang matumatul, Turki dan memerintahkan agar orang itu dibunuh. Kemudian ia menggunakan kepandayanya menulis dan segera menyalin surat dari Chin Hon untuk tiang pek itu. Ia tiru gaya tulisan Chin Hon dan tidak merubah modal surat, hanya di bagian pelamaran ia tiadakan dan sebaliknya ia tambahkan bahwa putra Lo Chin Hon yang bernama Lo Sin telah mempunyai seorang istri. Pada keesokan harinya, ia sendiri membawa bungkusan pakaian dan barang-barang AKWI dan memasukkan kembali surat Chin Hon ke dalam bungkusan itu, lalu pergi ke kampung pek, sepsiun di lareng bukit. Bukan main kagetnya N.I.O.T. yang pek dan coa giokli ketika mendengar penuturan perwira muda itu. Kemarin sore, anak buahku menolong seorang bernama Guma KWI yang dikeroyok oleh perampok. Anak-anak buahku dapat menolong barang-barang yang dibawa oleh orang itu, akan tetapi tidak dapat menolong jiwanya karena ia telah menderita luka parah ketika pertolongan tiba. Dia telah lewas dan kami telah mengubur jenazahnya. Oleh karena sebelum mati ia meninggalkan pesan bahwa isi bungkusan ini harus diantar ke sini, maka aku sendiri lalu membawa bungkusan ini untuk diaturkan kepada Lopeh, kata Tik Kong dengan wajah memperlihatkan kedukaan. Memang dia adalah utusan kami untuk mengunjungi seorang sahabat baikku di Tikli, kata Tiangpek, dan ia bersama istrinya segera membuka bungkusan itu. Ketika melihat sesampul surat dari Loh Chin Hon, mereka merasa girang sekali. Istriku, kita harus memberitahukan hal ini kepada keluarga AKWI, dan oleh karena kecelakaan yang menimpa diri pedagang yang bernasib buruk itu terjadi pada waktu ia menjadi utusan kita, maka sudah seharusnya kita memberikan semua barang berharga yang agaknya pemberian keluarga Loh kepada keluarga AKWI, juga kita sendiri harus menjamin kehidupan keluarganya. Giyokli setuju dengan pikiran suaminya ini. Kemudian mereka berdua lalu membaca surat dari Chin Hon dengan girang sekali. Melihat surat yang panjang lebar ini, Giyokli hampir tidak dapat menahan keharuan hatinya. Ia berteriak memanggil puterinya dan ketika liing muncul dari belakang hingga tikong buru-buru menjura memberi hormat dengan dada berdebar girang, Giyokli berkata, Inji, lihat ini, Paman Mulo Chin Hon mengirim surat mereka bertiga dengan asiknya lalu bersama membaca surat dari Chin Hon yang sebetulnya ditulis oleh perwira muda yang duduk di depan mereka dan pura-pura tidak tahu apa-apa itu, bahwa keadaan kawan baik mereka itu dalam selamat, bahkan mereka kini telah mengawinkan putera tunggal mereka. Sayang kita tidak dapat datang menghadiri perkawinan Losin, demikian kata Giyokli, dan diam-diam Giyokli merasa agak kecewa di dalam hatinya, alangkah baiknya kalau Losin putera Chin Hon itu dijodohkan dengan liing ah, mengapa mereka saling berpisah demikian lama dan jauhnya hingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengusahakan perjodohan puteri mereka? Louis Tikong memang sering berkunjung ke situ dan bercakap-cakap dengan N.I.O.T. yang pek dengan gembira. Kini N.I.O.T. yang pek tiada hentinya bercakap-cakap tentang Losin Hon dan Lian Hwa dan di depan Louis Tikong ia memuji-muji kedua kawannya itu, bahkan menceritakan riwayat mereka. Diam-diam hati Tikong bercekat cemas karena tidak disangkanya sama sekali bahwa kemarin malam ia telah merampas dan mengubah surat yang ditulis oleh W.E. Tian Kim Hang dan berani menewaskan utusan Ang Lian Li Hiap. Kalau ia tahu, belum tentu ia berani bertindak sejauh itu, akan tetapi sekarang ia tidak dapat mundur lagi. Ia harus bertindak terus, bahwa ia harus melanjutkan rencananya dengan cepat sebelum N.I.O.T. yang pek sempat bertemu dengan suami istri pendekar itu. Oleh karena pikiran-pikiran ini sangat menekan hatinya, Tikong tidak dapat bercakap-cakap dan tak lama kemudian ia minta diri. Dua hari kemudian, Tikong menyuruh seorang para jurid tua yang menjadi orang kepercayaannya untuk menjadi perantara dan meminang liing pinangan ini walaupun amat menyenangkan hati tiang pek, akan tetapi pendekar ini tidak mau menerima begitu saja sebelum mendapat persetujuan dari istrinya. Maka ia lalu memanggil istrinya untuk merundingkan soal lamaran ini. Lebih baik kita minta kepada Lui Chiang Kun supaya bersabar dan jawaban atas pinangannya kita putuskan tiga hari kemudian. Tiang pek setuju akan maksud dan kehendak istrinya itu maka ia lalu minta kepada utusan itu agar disampaikan kepada Lui Chiang Kun bahwa jawabannya akan diberikan tiga hari kemudian dan minta ia supaya utusan itu suka datang lagi waktu itu. Setelah prajurit tua itu pergi, N.I.O.T. yang pek lalu merundingkan hal peminangan itu dengan istrinya. Menurut pandangan dan pikiranku, Lui Chiang Kun cukup gagah, tampan dan berbudi. Aku setuju sekali memberikan anak kita kepada pemuda gagah itu, akan tetapi Giyokli berpendapat lain. Hal ini terserah saja kepadamu, akan tetapi, aku sendiri tidak begitu suka kepada sikap lemah lembut dari seorang pemuda, oleh karena sikap ini meragukan dan suka menyembunyikan watak asli dari pemuda itu. Aku lebih suka kalau Ing Ji mendapat jodoh seorang pemuda yang beratak polos dan jujur seperti kau, tanpa banyak lagak sopan yang dibuat-buat ha-ha-ha. Mana di dunia ini ada pemuda lain yang sehebat suamimu ini tiangpek berkelakar. Istriku yang manis, anak kita itu sudah cukup dewasa, usianya sudah 17 tahun lebih. Lihatlah kepada Chin Hon dan Lian Hwa, diam-diam mereka itu sudah mempunyai anak mantu dan mungkin sebentar lagi mereka akan menimang-nimang cucu mereka. Bukankah mereka itu berbahagia sekali? Aku merasa iri hati kepada mereka maka janganlah kita ketinggalan. Kita juga mempunyai anak dan kita juga sudah ingin mempunyai cucu Giyoli menghela nafas. Sayang sekali tidak dari dulu kita berhubungan dengan mereka. Kalau saja cucu yang akan mereka timang-timang itu pun menjadi cucu kita pula, alangkah akan bahagianya mendengar ucapan ini, untuk sejenak tiangpek, termenung dan hatinya terpukul. Memang, kalau seperti kata-kata istrinya itu, ia pun akan merasa puas dan senang sekali. Ia tidak akan meragukan kegagahan dan kebaikan putra Chin Hon. Akan tetapi, putra tunggal Chin Hon dan Lian Hwa sudah beristeri, maka tidak perlu hal itu dipikir lebih jauh. Istriku, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi, oleh karena menyimpang daripada kenyataan dan hanya akan menjadi mimpi buruk belaka. Kurasa kita tidak keliru memilih apabila kita memberikan anak kita kepada Louis T. Kong. Ingatlah, ia telah dilukai oleh Hekli Sutai yang memusuhi kita, dan hal ini saja sudah menjadikan alasan cukup bahwa pemuda itu segolongan dengan kita, nanti dulu, suamiku. Kau berbicara seakan-akankah sendiri yang hendak kawin? Sudah lupakah kau kepada pikiran dan pendapat liing? Dia seoranglah yang harus memutuskan, dan tidak baik kalau kita memaksanya, NYOT yang pek tertawa, ha, ha, biarpun hatinya setuju, tidak mungkin dia mau mengaku. Coba kau panggil dia kemari, 02.04. Kekerasan hati ayah dan anak ketika itu liing sedang pergi ke rumah keluarga AKWI yang berada dalam kedukaan besar berhubung dengan kecelakaan yang menimpa diri AKWI. Dengan hati sangat terharu dan penuh iba. Liing menghibur mereka, bahkan berjanji bahwa dia akan membasmi perampok-perampok yang telah menjatuhkan tangan kejam terhadap AKWI. Ketika mendengar dari seorang tetangga bahwa ibunya mencari, ia lalu segera pulang dan merasa heran melihat bahwa ayah dan ibunya telah menantinya di ruang dalam dan pada wajah mereka nampak kesungguhan seakan-akan sedang menghadapi urusan besar. Liing, kata Giyokli, karena N.I.O.T. yang pek menyerahkan urusan ini ke tangan istrinya untuk menghadapi putri tunggal mereka. Tahukah kau, berapa sekarang usiamu darah jelita itu memandang kepada ibunya dengan mati dilebarkan, lalu ia tertawa manis. Eh, eh, tiada hujan, tiada angin, datang-datang ibu bertanya tentang usiaku. Apakah ibu sendiri telah lupa Giyokli tertawa pula melihat kejenakaan anaknya, lalu dengan gerakan halus dan penuh sayang ia pegang tangan anaknya? Dengarlah baik-baik, anakku, dan jangan bersikap seperti seorang anak kecil. Sekarang kau telah berusia 17 tahun dan kau tahu, apa artinya itu bagi seorang gadis remaja. Orang hidup tidak akan terlepas daripada kewajiban yang mengikat, yakni tali perjodohan. Belum lama tadi telah datang orang yang maksudnya hendak melamarmu, tiba-tiba wajah gadis itu menjadi pucat dan ia melangkah mundur dua tindak sambil membetut tangannya yang dipegang oleh ibunya. Apa? Tidak, aku tidak mau, katanya. Melihat sikap anaknya yang seakan-akan seekor burung murai menghadapi ular yang hendak menyerangnya, tiangpek, tertawa bergelak. Haha, Inji, mengapa begitu penakut? Kawin bukanlah hal yang harus ditakuti. Hal itu merupakan saat yang paling bahagia bagi seorang manusia hidup, liing hanya galeng-galeng kepala sambil tundukan mukanya yang menjadi merah. Inji, terus terang saja ku beritahu padamu bahwa kau dipinang oleh Louis Chiangkun untuk menjadi istrinya. Bagaimana pikiranmu, nakliing tundukan kepalanya makin dalam tanpa berani menjawab karena malu. Inji, menurut pendapat ayahmu, pemuda itu cukup baik dan cukup gagah. Kau takkan kecewa menjadi istrinya, kata Tiangpek, dengan suara membujuk. Tiba-tiba liing mengangkat mukanya dan memandang wajah ayahnya dengan berani. Tidak, ayah. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi istrinya, tidak mau menjadi istri orang, tidak mau berpisah dari kalian berdua. Ucapan yang keras ini merupakan letupan yang mengejutkan Tiangpek dan mengherankan Giyokli. Apa maksudmu? Mengapa kau menolaknya? Kurang apakah dia itu tanya Tiangpek yang juga memiliki watak keras. Aku, aku hanya mau menjadi istri seorang seperti kau, ayah Tiangpek, dan Giyokli saling pandang dan tiba-tiba keduanya tertawa bergelak-gelak dengan hati geli. Tiangpek, gunakan jari telunjuknya menudin Giyokli dan tangan kirinya dikepalkan lalu tinju itu diamang-amangkan kepada istrinya, sedangkan suara ketawanya belum juga lenyap. Ah, kau, tentu kau yang mengajari diatapi Giyokli geleng-geleng kepala dan berkata kepada Li Ying Ying Ji, jangan kau bicara tidak karuan dalam saat seperti ini. Betapapun juga, akhirnya kau terpaksa harus kawin. Kami tidak akan memaksamu menerima pinangan Lui Tikong, akan tetapi kalau kau menolak, kau harus menggunakan alasan-alasanmu, jangan asal menolak dengan keras kepala saja dia, dia harus lebih dulu kalahkan. Dan aku akhirnya Li Ying menjawab. Tiangpek merasa penasaran dan tidak senang. Ia maklum bahwa biarpun kepandayan Lui Tikong cukup tinggi, akan tetapi agaknya tidak mungkin baginya akan dapat mengalahkan anaknya yang ia tahu sangat liai, apalagi setelah Li Ying kini melatih ilmu pukulan Gim San Chiang. Maka ia anggap ini hanya sebagai alasan anaknya untuk menghina dan memandang rendah Lui Tikong belaka. Li Ying katanya dengan suara keras. Jangan kau bersifat sombong dan menganggap diri sendiri paling pandai. Apa kau kira yang terpenting di dunia ini hanya kepandayan silat tinggi? Apa artinya kepandayan tinggi kalau hatinya tidak bersih? Kalau kau menolak karena kau dasarkan atas ciri-ciri dan cacat yang ada pada diri Lui Chiang Kun, aku masih dapat mempertimbangkannya, akan tetapi kalau hanya berdasar bahwa kau memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripadanya, hal itu menunjukkan betapa sombongnya kau ini. Aku tidak suka mempunyai anak yang bersikap sombong Li Ying memandang kepada ayahnya dengan wajah mengandung penasaran dan kedua matanya terbelalak. Kemudian setelah ayahnya berhenti berkata-kata, ia membalikan tubuh dan tanpa berkata sesuatu ia berlari masuk ke dalam kamarnya. Terdengar isak tertahan ketika ia berlari tadi. Sabarlah, sabarlah kata Giokeli. Mengapa ayah dan anak sama-sama keras kepala dan bersih tegang seperti kerbau terluka? Kita sedang merundingkan hari kemudian anak kita dan mencarikan jalan baik untuk hidupnya mengapa harus ribut-ribut seperti orang-orang memperebutkan warisan. N-I-O-T yang pek, menghela nafas. Hektometer, melihat lagak anak kita itu, aku jadi teringat kepada Anglian Lihiyab. Keras hati dan tidak mau kalah oleh siapapun juga Giokeli tersenyum. Tidak aneh, karena memang jarang sekali aku dapat melupakan bayangan Lian Hwe Acici dari ingatanku, dan, aku senang kalau Li Ing mempunyai persamaan dengan dia. Sudahlah, hal itu kita undurkan dulu saja. Bagaimana nanti kalau suruhan Lui Chiangkun datang minta keputusan bilang saja terus terang bahwa anak kita belum sanggup mengikat diri dengan perjodohan dan kalau suka bersabar, biarlah dia menanti satu-dua tahun lagi. Hektometer, agaknya kalau perlu dalam waktu setahun-dua tahun itu, Lui Chiangkun harus menerima pelajaran silat yang lebih tinggi untuk dapat mengalahkan Li Ing, kata Tiangpek. Giokeli tidak menjawab, hanya lalu pergi ke kamar anaknya untuk menghibur hati Li Ing. Li Ing semenjak kecilnya sangat dimanja, maka sedikit perlakuan keras dari ayahnya itu sangat menyakiti hatinya. Ketika ibunya memasuki kamarnya, gadis itu rebah telungkup di atas pembaringan sambil menahan tangisnya hingga tubuhnya bergoyang-goyang. Inji, sudahlah jangan kau marah. Ayahmu bermaksud baik dan sama sekali tak akan memaksamu kalau kau tidak setuju, mendengar kata-kata ibunya, Li Ing lalu bangun duduk dan berkata sambil mengeringkan air matanya, Ibu, aku akan mengetok kepala perwira kurang ajar itu ibunya memandangnya heran. Eh, eh, apa salahnya Lui Chiangkun? Maka kau hendak mengetok kepalanya? Mengapa ia berani melamarku Inji? Jangankau bersikap begitu. Apa salahnya orang meminang? Diterima atau tidak? Itu tergantung yang dipinang. Peminang bukan orang jahat yang memaksa, jangan kau persalahkan kepadanya, bagaimanapun juga, dialah yang menjadi biang teladi hingga ayah marah kepadaku, kata Li Ing sambil mermut. Ibunya tersenyum dan menganggap bahwa anaknya ini terlalu manja dan bahwa kemarahan terhadap Lui Ti Kong ini hanya gertak sambal belaka. Maka ia lalu menghibur hati Li Ing hingga tak lama kemudian timbul kembali sinar gembira pada wajah darah itu. Gio Kli sama sekali tidak pernah menyangka bahwa bentakan-bentakan Tiang Pek Siang tadi telah menggores dan melukai hati Li Ing, karena pada dasarnya gadis ini memiliki perasaan halus yang mudah tersinggung. Rasa marahnya kepada Lui Ti Kong juga tidak mudah dihilangkan dengan hiburan demikian saja, maka biarpun di depan ibunya ia memperlihatkan muka gembira, namun di dalam hatinya ia telah mengambil keputusan untuk menyerbu dan memberi hajaran kepada perwira muda itu. Malam hari itu, bulan memancarkan sinarnya dengan penuh hingga keadaan menjadi terang dan indah. Di antara cahaya bulan sesosok bayangan yang gesit sekali gerakannya berkelebat di bawah pohon-pohon dan berlari cepat sekali. Bayangan ini adalah seorang gadis bertubuh kecil langsing dan berpakaian ringkas. Pedang tergantung di inggang dan rambutnya yang hitam tebal itu diikat dengan serangkai mutiara putih di atas kepala dan ujungnya berjuntai ke belakang dan bergerak-gerak di punggungnya dengan lucu. Gadis ini adalah liing yang diam-diam meninggalkan rumahnya dan menuju ke benteng yang menjadi markas tentara kerajaan di bawah pimpinan Lui Tikong. Benteng itu dilingkungi tembok yang tebal dan tinggi, akan tetapi dengan gerakan yang ringan cepat bagaikan seekor burung murai terbang. Liing menggenjot tubuhnya ke atas tembok sambil menghunus pedangnya untuk bersiap sedia. Darah muda ini biarpun telah mewarisi kepandayan yang tinggi, ia belum mempunyai pengalaman apa-apa, hingga ia berlaku sembrono dan tidak hati-hati. Ketika ia melompat ke atas tembok, tiba-tiba ia melihat bayangan beberapa orang di dalam markas. Ia lalu berjongkok di atas tembok itu sambil memegang pedangnya rat-rat di tangan kanan. Matanya tajam memandang ke arah bayangan orang-orang yang berdiri dan bercakap-cakap di pintu benteng itu. Mereka ini adalah anggauta-anggauta tentara yang bermalam dan karena tiada sesuatu yang dikerjakan mereka lalu mengobrol di pintu benteng. Biarpun belum berpengalaman, namun liing mempunyai kecerdikan dan ketabahan. Pula ia berhati keras hingga tidak suka akan segala hal yang dilakukan dengan sembunyi, maka ia lalu berdiri lagi di atas tembok sambil berteriak nyaring. Hai, para penjaga yang doyan mengobrol lima orang penjaga itu terkejut sekali dan mereka menengok. Untuk sesaat mereka mencari-cari dengan mati mereka karena tidak menyangka bahwa orang yang berseru itu berdiri di atas tembok yang tinggi itu. Kemudian seorang di antara mereka melihat liing yang berdiri di atas tembok dengan tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan melintangkan pedang di depan dadanya. Ia lalu berseru sambil menuding dan semua kawannya kini melihat gadis itu. Mereka lalu beramai mencabut senjata dan lari menghampiri ke arah tembok. Hai, iblis wanita dari mana dan apa maksudmu maka berani datang ke benteng kami tegur mereka. Jangan banyak cakap yang tak berverguna liing menjawab. Lekas beritahukan kepada perwira gadungan Lui Tikong untuk segera keluar dan naik ke sini, kalau benar-benar ia seorang laki-laki gagah eh, bocah galak. Kau turunlah dan kami cukup jantan untuk melayanimu berkata seorang di antara kelima penjaga itu yang telah melihat kecantikan liing di bawah sinar bulan Purnama. Kata-katanya ini diucapkan sambil tertawa-tawa, maka bukan main marahnya liing bangsa terendah, kalian mencari penyakit sendiri sambil berkata, tubuhnya yang langsing itu menyambar turun dengan cepatnya bagaikan menyambarnya burung Raja Wali ke arah orang itu. Bukan main kagetnya lima orang penjaga itu. Mereka lalu angkat senjata untuk mengeroyok liing, akan tetapi tubuh liing yang menyambar turun dengan gerakan naja hitam terjun ke laut ini bagaikan kilat menyambar mereka dan tiba-tiba saja mereka berlima merasa betapa pedang gadis itu menyambar tanpa dapat dikelit atau ditangkis lagi. Untungnya bahwa liing tidak berhati kejam dan sengaja pegang pedangnya dengan dibalikan hingga bukan tajam pedang yang membabat, akan tetapi muka pedang yang datar dan licin digunakan untuk menampar. Namun, karena pedang itu terbuat daripada baja keras dan tenaga liing sangat besar, lima orang penjaga yang kena tampar kepala, tangan, dan pipi mereka itu berkau-kau kesakitan dan lari tunggang-langgang bagaikan orang takut diserang setan. Liing tertawa geli dan kembali mencelat naik ke atas tembok dan berdiri menanti seperti tadi. Lima orang penjaga itu cepat berlari ke dalam benteng dan sebentar saja puluhan orang prajurit berlari keluar, mengiringkan seorang perwira muda yang memegang pedang. Perwira muda ini bukan lain adalah Louis Tikong sendiri yang mengira bahwa Tukou yang mengganggunya dulu itu telah datang menyerbu. Maka alangkah heran dan terkejutnya ketika melihat bahwa yang berdiri di tembok dengan sikap tenang dan gagah itu bukan lain ialah liing, nona cantik jelita yang menjadi gadis impiannya dan yang telah dipinangnya. Ia segera menjura dari bawah tembok. Ah, tidak taunya N.I.O. Syochia yang malam-malam datang berkunjung. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali. Silakan turun, nona, dan marilah kita bicara dengan baik di ruangan tamu kalau nona mempunyai urusan dengan kami, Cis. Siapa mempunyai urusan dengan kau untuk dibicarakan pada malam hari? Kau telah berlaku lancang sekali, kau kira kau ini orang macam apakah? Kalau memang kau berkepandaian, kau naiklah ke tembok ini. Louis Tikong masih belum mengerti mengapa nona manis itu datang-datang telah begitu marah. Akan tetapi karena ia dihina di depan anak buahnya ia merasa malu sekali. Jadi kau hendak bicara di atas tembok ini saja, N.I.O. Syochia? Baiklah. Agaknya tembok ini belum begitu tinggi untukku. Sambil berkata demikian, Louis Tikong lalu menggerakkan tubuhnya dan melompat ke atas dengan gerakan burung haun naik sorga. Gerakannya cukup indah dan ringan hingga anak buahnya bersorak memuji. Akan tetapi liing tersenyum mengejek. Baru memiliki kepandaian sebegitu saja, kau telah anggap cukup untuk berani menghinaku mereka kini berdiri berhadapan di atas tembok yang lebarnya hanya satu setengah kaki. Kembali Louis Tikong menjura dan memainkan senyum manis di bibirnya. Maafkan aku, Syochia. Sungguh mati aku tidak mengerti maksudmu. Kekurang ajaran apakah yang telah kulakukan maka Syochia marah-marah kepadaku? Apa yang telah kau lakukan siang tadi? Kau telah berani sekali mengutus orang untuk, untuk melamarku Louis Tikong tercengang. Eh, urusan ini, eh, mengapa Nona menjadi marah-marah? Apakah utusanku mengeluarkan kata-kata kurang ajar dan menyinggung hatimu? Nona, aku meminangmu karena, aku cinta padamu. Bangsat kurang ajar wajah liing memerah, karena biarpun ucapan Louis Tikong itu takkan terdengar oleh para tentara yang berdiri agak jauh di bawah tembok. Namun selama hidupnya belum pernah ia mendengar seorang pemuda menyatakan cinta hatinya terhadap dia. Maka rasa malu dan jengah membuatnya menjadi marah sekali. Apa salahku maka kau marah-marah? Nona tanya Tikong. Cabutlah pedangmu dan coba lawanlah pedangku kalau kau memang orang gagah dan jangan banyak cakap Louis Tikong merasa penasaran sekali. Ia sendiri memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, maka tentu saja ia tidak akan takut kepada liing yang belum pernah dilihat kepandayannya. Pula, ia dapat meraba maksud gadis ini. Agaknya karena menerima pinangannya, gadis ini sengaja hendak mencoba kepandayannya. Ia tahu bahwa banyak gadis kengow yang selalu ingin mengukur kepandayan calon suaminya. Maka sambil tersenyum ia lalu mencabut pedangnya. Aku hanya taat pada permintaanmu dan bersedia mengiringi kehendakmu, Nona, katanya. Hah siapa mau mengobrol denganmu? Lihat senjata liing lalu mengirim serangan dan ketika Louis Tikong menangkis, pemuda ini menjadi pucat karena pedangnya terpental dan hampir saja terlepas dari pegangan. Kini maklumlah ia bahwa tenaga luakang dari darah muda ini hebat sekali dan gerakan pedangnya pun demikian cepatnya. Diam-diam ia menjadi jerih, maka segera melepaskan ikat pinggangnya dari kain tebal dan memegang ikat pinggang ini di tangan kiri. Inilah keistimewaan Louis Tikong, ia dapat memainkan pedang di tangan kanan dan ikat pinggang dari kain di tangan kiri. Ikat pinggang ini, walaupun hanya terbuat daripada kain, akan tetapi berbahaya sekali. Kepandayan ini ia dapatkan dari Kong Sin Eksi Dewa Arak yang amat terkenal namanya oleh karena senjatanya berupa baju luar yang terbuat dari kain kasar pula. Setelah mengeluarkan ikat pinggangnya, barulah Louis Tikong dapat mengimbangi serangan liing akan tetapi bertempur di atas tembok itu jauh bedanya dengan bertempur di atas tanah, oleh karena mereka tidak dapat bergerak dengan leluasa, sedangkan dalam hal ginkang, pemuda itu masih jauh di bawah liing tingkatnya. Maka Tikong lalu melompat turun sambil berseru. N.I.O. Sio Chia, di atas tembok kurang leluasa, silakan turun dan kita bermain-main di atas tanah. Kau kira aku takut kata liing yang menyambar turun pula dan sebelum kakinya menginjak tanah, pedangnya telah diputar dan menyerang ke arah leher Tikong dengan gerak tipu hon ya pokcui atau burung gagak menyambar air. Tikong cepat mengebut dengan kain di tangan kirinya dan membalas menyerang dengan hebat. Pemuda ini ketika melihat betapa serangan-serangan liing bukan dilakukan secara main-main, akan tetapi dengan sengit dan bersungguh-sungguh, menjadi terkejut dan penasaran. Ia pun menjadi sengit dan menyerang sama hebatnya. Di dalam hatinya, liing memuji kepandayan perwira muda ini yang memang cukup tinggi, akan tetapi entah mengapa, ia tidak suka kepada Tikong yang bersikap sopan santun dan lemah lembut itu. Maka sekarang ketika melihat betapa pemuda itu belum juga dapat dikalahkannya, ia merasa malu dan penasaran maka ia lalu menggerakkan pedangnya lebih cepat pula dan mengeluarkan seluruh kepandayannya. Pada suatu saat, ketika liing menyerang dengan sebuah tusukan ke arah dada, Tikong mengelak ke samping dan menggerakkan kain di tangan kirinya. Kain ini tiba-tiba menjadi lemas dan membelit pedang gadis itu dengan erat. Liing terkejut sekali dan sebelum Tikong sempat menusuk dengan pedang, baru saja pemuda itu mengangkat tangan kanan untuk mengirim serangan balasan sambil menahan pedang lawan dengan kainnya, tiba-tiba liing menggerakkan tangan kiri memukul ke depan sambil berseru nyaring. Ternyata bahwa dalam marahnya, gadis ini telah menggunakan pukulan ginsan chiang dengan tangan kiri ke arah pundak kanan Tikong yang tak menyangka sama sekali 02.05. Dua musuh orang tua hal ini tidak mengherankan oleh karena jarak antara kepalan liing dan pundaknya masih jauh, maka tanpa mengelak pun kepalan gadis itu takkan sampai ke pundaknya. Tidak taunya kelihayan pukulan ginsan chiang justeru kalau kepalan tangan yang memukul itu tidak mengenai sasaran, oleh karena pukulan ini dikerahkan dengan sinkang istimewa hingga angin pukulan itulah yang menyerang hebat. Tikong tiba-tiba merasa pundaknya sakit sekali dan sambil berteriak kerasia melepaskan pedangnya sambil melompat mundur dan terhuyung-huyung dengan wajah. Liing baru ingat bahwa ia telah kesalahan tangan melukai pemuda itu. Tadinya ia hanya ingin mengetok kepala pemuda itu untuk memberi malu dan memberi hajaran, tidak ia sangka bahwa Tikong benar-benar liai hingga terpaksa ia menggunakan ginsan chiang untuk merobohkannya. Liing maklum bahwa hal ini tentu akan terdengar oleh ayahnya dan ia pasti akan mendapat marah, maka ia lalu melompat ke atas tembok dan menghilang keluar, akan tetapi bahkan terus lari turun gunung. Sambil berlari ia berpikir, kemana ia akan pergi? Mau pulang takut dimarahi ayahnya, tidak pulang, pergi ke manakah? Tiba-tiba ia teringat kepada angglian lihiap dititli. Lebih baik ia pergi ke sana. Untuk melihat keadaan mereka dan untuk mencoba kepandayan suami istri pendekar yang amat tersohor dan sering dipuji-puji ayahnya itu. Liing tak perlu khawatir akan biaya perjalanan, Oleh karena selain memakai perhiasan daripada emas di dadanya, juga gadis ini mempunyai pengikat rambut dari mutiara putih yang mahal harganya. Ia menjual perhiasannya dan dengan uang hasil penjualan itu ia dapat membiayai penginapan dan makan. Bahkan ia membeli beberapa setel pakaian untuk pengganti dan pakaian itu dibungkusnya merupakan buntalan besar yang diikat pada punggungnya. Pada masa itu, biarpun pada umumnya kaum wanita jarang keluar pintu, akan tetapi banyak juga wanita-wanita gagah melakukan perjalanan seorang diri atau berkawan, yang umumnya disebut wanita-wanita kang-ou atau banyak juga pendekta-pendekta wanita yang disebut cukau. Akan tetapi, jarang sekali ada wanita kang-ou yang semuda dan secantik liing hingga tentu saja ia menimbulkan perhatian dan keheranan di tiap kampung dan kota yang diluatinya. Beberapa hari kemudian, ia tiba di sebuah dusun yang hanya terpisah sejauh sehari perjalanan dari Tikli, dan oleh karena hari telah mulai gelap ketika ia memasuki dusun itu, ia lalu mencari tempat penginapan. Akan tetapi, di dusun yang kecil dan jarang kedatangan orang luar dusun itu, tentu saja ia tidak berhasil mendapatkan sebuah rumah penginapan. Akhirnya liing melihat sebuah kuil pendeta wanita di luar kampung, maka ia segera mengetuk pintu kuil yang tertutup. Seorang nikau, pendeta wanita yang berkepala gundul, muda menyambutnya dan menanyakan maksud kedatangannya. Liing mengangkat tangan memberi hormat. Aku yang muda mohon diberi kesempatan bermalam untuk malam ini di sini, dan tentu saja aku bersedia mengganti kerugian. Nikau itu tersenyum dan wajahnya yang berkepala gundul itu terbayang kemanisan seorang wanita cantik, hingga liing dapat menduga bahwa kalau kepala yang gundul itu ada rambutnya yang hitam dan panjang tentu nikau itu menjadi seorang wanita yang cantik. Liing Hiong janganlah berlaku sungkan. Silakan masuk dan Pini kebetulan masih mempunyai sebuah kamar kosong di belakang, liing mengaturkan terima kasih dan setelah menjurah kepada meja sembah yang di depan sebuah patung Dewi Kuan Im yang berada di ruang depan, ia lalu mengikuti nikau itu ke belakang dan ternyata bahwa kamar itu cukup bersih, walaupun sangat sederhana. Malam itu liing tidurnya nyak karena sehari penuh ia telah berjalan kaki tanpa berhenti. Sebelum ia jatuh pulas, lapat-lapat ia mendengar suara seorang laki-laki tertawa hingga ia menjadi heran sekali mengapa dalam sebuah kuil wanita terdapat suara laki-laki. Akan tetapi ia terlampau letih untuk memperhatikan hal ini dan ia menduga bahwa suara itu tentu suara seorang nikau wanita yang memiliki suara parau dan besar seperti laki-laki. Oleh karena ini, tanpa curiga ia tidur pulas. Akan tetapi, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia bangun dan hendak melanjutkan perjalanannya di kalafajar baru saja menyingsing karena bermaksud supaya bisa, sampai di tituli sebelum gelap, ia melihat bayangan seorang laki-laki berkelebat keluar dari kamar besar tengah kuil. Liing menjadi marah sekali dan menyangka bahwa laki-laki itu tentu seorang pencuri. Dengan sekali lompatan saja ia telah melampaui laki-laki itu dan mengirim tendangan ke arah lutut orang itu. Laki-laki ini ternyata seorang yang masih muda dan berwajah tampan juga. Karena tendangan Liing yang cepat mengenai lututnya, ia berteriak kesakitan dan roboh tidak dapat bangun kembali, hanya memegang-megang kakinya sambil mengaduh-aduh dan memanggil. Aduh, tolong, toanio, tolonglah tiba-tiba kamar besar dari mana laki-laki tadi keluar, terbuka pintunya dan seorang wanita yang berpakaian sebagai seorang tukau, pendeta wanita pemeluk agama tu, yang rambutnya riap-riapan ke belakang keluar dengan tindakan cepat. Wanita ini berusia 30 tahun lebih akan tetapi wajahnya masih tampak cantik, sedangkan sepasang matanya galak dan genit. Melihat betapa laki-laki kekasihnya itu dilukai orang, ia menjadi marah dan menuding kepada Liing sambil memaki. Perempuan rendah dari manakah berani menghina orang Liing yang tadinya sudah marah karena menyangka bahwa laki-laki itu seorang pencuri, kini menjadi makin marah sekali oleh karena mendapat kenyataan bahwa ternyata laki-laki itu bukan seorang pencuri, akan tetapi seorang buaya darat yang mencemarkan kesucian kubil itu dengan menjadi kekasih seorang tukau yang tentunya hanya seorang tamu di kubil itu, karena kubil itu adalah tempat para nikau pemuja Dewi Kuan In. Maka sepasang metudara ini bersinar-sinar karena marahnya. Hektometer, tak kusangka di dunia ini ada seorang tukau semacam ini. Kau sendiri perempuan rendah, masih berani memaki orang lain katanya. Cukowi ini bukan lain adalah Bimoli atau Iblis Cantik yang menjadi murid Hekli Sutai. Bimoli inilah yang dulu pernah melukai Lui Tikong dengan angsi ciang. Nama Hekli Sutai sangat terkenal dan juga nama Bimoli si Iblis Cantik ini tidak kalah tersohornya, maka tentu saja ia menjadi marah mendengar makian Li Ingkau harus mampus teriaknya dan bagaikan seekor Iblis wanita yang mengerikan. Bimoli bergerak dan tubuhnya melayang ke arah Li Ing dengan tangan kanan diunur serta penuh mengandung tenaga angsi ciang. Melihat cahaya merah yang bersinar dari tangan itu, Li Ing terkejut karena ia tahu bahwa ini tentu tangan yang mengandung angsi ciang. Ia lalu kumpulkan napasnya dan keluarkan ilmu dan tenaga ginsan ciang yang telah dipelajarinya dengan sempurna.